Intro Isi hati Amanah Manopo pasca isu putus dari Bilisya Putra Pemeran Andin, Aku Tidak Hilang Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jalan Cinta Atris Amanah Manopo dan presenter Bilisya Putra semakin jadi serotan Pastikan wanita pemeran Andin di sinetron ikatan cinta Laya story Instagram pribadinya Jadi bukti baru keruntuhan kisah asmara mereka yang ada Belakangan, adik Olga Syah Putra itu disebut sudah putus dari lawan main Arya Soloka di sinetron ikatan cinta itu Selain itu, bukti lain yang juga ada yakni Bilisya Putra dan Amanah Manopo sudah jarang terlihat Bersama lagi hingga foto-foto berdua menghilang dari akun Instagram Andin Terbalu dalam unggahan story itu Amanda curhat Aku tidak hilang aku hanya ingin istirahat sebentar aku tidak pergi aku hanya sedang menikmati sepi aku tidak lupa aku hanya sedang tidak ingin mengingat Kata Amanah Manopo dalam postingannya Nyatanya hubungan pemain ikatan cinta ini dengan Bilisya Putra benar-benar sudah putus Terungkap dari pengakuan orang terdekat Amanah Manopo Mengutip dari postingan Instagram lambetulah pada Minggu 14 Maret 2021 Di sisi lain, cuetan kakak kandung Amanda Manopo Yakni Elisya Manopo pun menuai sorotan Angelisya Manopo menyendir seseorang yang tengah jalan-jalan dengan uang hasil eksploitasi Dimana isi tentang eksploitasi yang dialami Amanda Manopo pun sempat diungkap oleh pemeran Andin di ikatan cinta Cie yang jalan-jalan hasil meras ke orang yang sudah dieksploitasi Punya cuitan Angelisya Manopo Cuitan Angelisya Manopo ini pun memunsulkan dugaan bahwa ia tengah menyendir Bilisya Putra Sebab, berdasarkan pantauan tribun sumsel.com, akun Instagram Bilisya Putra Adik Al-Mahrum Olga itu memang sedang melakukan perjalanan bersama beberapa rekan artis Tepatnya, Bilisya Putra belum lama ini memang mengadakan tur keliling bermotor dengan beberapa harapan selebritis Namun saat dikonfirmasi, apakah sosok yang ia sendiri adalah Bilisya Putra Angelisya Manopo mengaku bukan mantan adik iparnya yang ia maksud Jalanan asmara antara Billy dan Amanda, Sander digabarkan sudah berakhir Meski demikian, belum ada pernyataan resmi baik dari Billy dan Amanda terkait status hubungan mereka Akan tetapi, sikap Amanda yang saat ini sudah benar-benar tak lagi meng-follow akun Instagram Billy menguatkan dugaan tersebut Terlebih, Amanda Manopo dan Billy Syah Putra juga sudah jarang terlihat bersama Seperti yang kerap mereka pamerkan sebelumnya Nah, di tengah kejelasan status hubungan Amanda Manopo dan Billy Syah Putra yang saat ini masih dipertanyakan publik Sebuah video melansir dari Instagram Dunia TV menunjukkan momen langkah Dimana Billy Syah Putra bertemu kembali dengan salah satu mantan pacarnya yakni Hilda Fitria Pertemuan itu berlangsung ketika Billy Syah Putra mengisi acara OVJ teras tujuh Kedatangan Hilda Fitria di acara tersebut tampaknya tak disadari sebelumnya oleh Billy Sehingga terlihat dalam video tersebut, Billy hanya tanpa pasrah dengan surprise yang disiapkan oleh tim OVJ guna mengerjai dirinya Diketahui, Billy Syah Putra memang pernah menjalin hubungan kasih dengan Hilda Fitria beberapa tahun lalu Kisah cinta Billy Syah Putra dengan Hilda Fitria cukup menyedat perhatian publik Karena saat itu, status Hilda Fitria yang masih merupakan istri sah dari presenter Chris Hattah Membuat Billy Syah Putra dituding sebagai pembinaan Billy Syah Putra yang mati-matian membela Hilda Fitria karena percaya bahwa kekasihnya itu bukan istri dari Chris Hattah Akhirnya menanggung malu Sebab saat itu Hilda Fitria akhirnya terbukti masih istri sah dari Chris Hattah Hingga tak lama setelah kejadian itu, Billy Syah Putra pun bisa bahkan putus dengan Hilda Fitria Kakak Amanda Manopo sindir pemeras harta perjalanan Billy jadi sorotan Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Kandesinya hubungan Amanda Manopo dengan Billy Syah Putra cukup menyita perhatian Pasangan selebritis tersebut berpisah secara diam-diam Hingga menimbulkan spekulasi di media sosial atas keretakan hubungan mereka Bahkan cuitan kakak kandung dari artis peran itu menjadi bahan perbincangan Angeli Syah Manopo menyindir sosok seorang yang dianggap melakukan pemerasan Setelah mempulukasikan kehidupannya ke masyarakat C yang lagi jalan-jalan hasil meres ke orang Ya sudah dieksploitasi Tulis status Twitter pribadinya baru-baru ini Sejumlah warga net menduga sindiran pedas itu ditujukan untuk Billy Syah Putra Sehingga harta berjalan atau koleksi kendaraan yang dimilikinya jadi sorotan Mengingat saat pacaran saja Amanda pernah membelikan motor besar Demi memberikan kejutan Pemeran Andin di sinetron ikatan cinta itu membeli trim scramble Untuk hadiah di hari ulang tahun Billy Syah Putra Moge buatan Inggris itu harganya cukup fantastis Sebab mencapai setengah miliar rupiah Di Indonesia tipe street scramble harganya 400 jutaan rupiah off the road Kemudian scramble 1200 XE dibanderol 545 juta rupiah Artinya untuk menjadikan Moge itu legal di jalan raya Atau memiliki surat-surat pemiliknya butuh merogoh kocek lagi Tidak diketahui status motor pertualang tersebut saat mereka dikabarkan putus Namun di dalam garasi rumahnya Adik dari Almarhum Olga Syah Putra itu memiliki beberapa mobil mewah Salah satunya Toyota Alphard lansiran 2019 Mobil berjenis multipus Vasil MPV harga bekasnya saat ini masih 800-900 juta Dengan tahun produksi yang sama Namun untuk tipe 2.5G Sedangkan modal barunya yang dirilis pada 2020 sudah mendapatkan pembaruan fitur Namun secara keseluruhan Desain exterior interior dan fitur standar Dan jantung pacunya tidak ada perubahan dari versi sebelumnya Harga mobil mewah itu saat ini mulai dari 1,5 miliar rupiah tipe 2.5X Matic Sampai 1,96 miliar rupiah tipe 3.5X Matic Mesinnya yang berserang dibalik MPV Banser tersebut ada dua pilihan Yakni berkapasitas 2500cc dan 3500cc Dan hanya tersedia transmisi Matic Sejumlah fitur yang ditambahkan di MPV mewah tersebut mencangkup sistem keamanan dan keselamatan Seperti fitur-fitur keamanan yang disebut Toyota Safety Sensei Yang meliputi PGS, LDA, DRRC, Radal Chusros, lalu Ahibi, TPMS, Monetary System Selain itu fitur EGS yang awalnya diselamatkan pada 6 titik Kini menjadi 8 titik tersebar pada bagian depan 4 titik dan bagian belakang 4 titik Tujuannya untuk memonitoring mobil lebih made saat di berbagai kondisi Pengakuan Billy Syahputra soal Amanda Manopo hubungannya berakhir gara-gara profesi artis Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Presenter Billy Syahputra akhirnya buka suara Soal isu hubungannya dengan Amanda Manopo adal akhir-akhir ini sudah berakhir Billy Syahputra dituding bermain di belakang dan berselingkuh dari Amanda Manopo Hal itu membuat hubungan keduanya berakhir Saat memberi klarifikasi di hadapan Poppy Amalia Billy Syahputra menyinggung profesinya sebagai artis dan mengisi program acara Meski tak menyebut nama Amanda Manopo Billy Syahputra mengatakan pernyataannya untuk hubungan dirinya saat ini Alih-alih profesional dalam pekerjaan Billy Syahputra justru terpah berita tak enak soal isu perselingkuhan dirinya Ketika gue ada hubungan penembus soal hubungan sama yang sekarang Tiba-tiba ada pemberitaan bilang Billy selingkuh dan macam-macam Kata Billy dikutip dalam kanal youtube Poppy Amalia Dikatakan Billy bahwa pemberitaan tersebut sudah diketahui oleh keluarga besarnya Termasuk Amanda Manopo Semakin hari, berita tersebut juga semakin menguak Billy mengklarifikasi pada keluarganya bahwa isu tersebut tidak benar Billy kemudian menceritakan awal mula muncul berita perselingkuhan dirinya Ada di salah satu acara saya Seolah-olah saya ada komunikasi Gue harus profesional Apa yang diperlukan sama tim Gue mengiakkan aja tutur Billy Namun sikap profesional Billy justru bertampak besar pada hubungannya dengan Amanda Manopo Dan nampaknya Ya itu seolah-olah gue bersalah Gue seringkuh padahal gue Sama sekali bukan masalah yang orang ketiga Atau apapun itu Ujar Billy Adik Olga Syahputra itu harus menerima konsekuensinya Termasuk Merelakan hubungannya Dengan Amanda Manopo Ya sudah mau gak mau kita Harus terima konsekuensinya Itu profesi Ucap Billy Dikabarkan CLPK Dengan Hilda Fitria Usai putus dari Amanda Manopo Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Billy Syahputra Billy Syahputra digabarkan putus Dan baru saja bertemu Hilda di acara OVJ Trans 7 kemarin Lantas benarkah kabar tersebut Dia mengaku hanya berteman biasa dengan Billy Hilda memantah semua itu Sama Billy putus baik-baik Gak ada yang kayak musuh-musuhan Terus untuk kayak chatting-catingan juga Apa ya Cuma sekedar kayak temen aja Ungkap Hilda Perlakuan Billy Kata Hilda Tak hanya ditunjukkan kepada seorang Sebab menurut Hilda Billy merupakan tipe orang Yang masih menjaga hubungan baik Ke mantan pacarnya Lebih lanjut Hilda mengatakan Billy Dik pernah membicarakan perihal hubungannya Dengan Amanda Manopo Gak ada Baik-baik aja Dia Kata Hilda Lama tak terdengar di dunia hiburan Ternyata Hilda Fitria fokus Menjalankan bisnis kuliner Ia kangen syuting Tapi kan kebetulan pandemi Jadi masih agak takut Dan aku juga lagi jalanin Bisnis makanan Ujarnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Thank you Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini